Halo, ohayoh pagi, konnichiang, konban malam. Yuk, belajar percakapan bahasa Jepang bersama Kepo Jepang. Percakapan kali ini adalah... Belajar Indonesia yang telah memutuskan tempat tinggalnya serma belajar di Jepang akan mendaftar sebagai penduduk di kantor balai kota atau siak shop. Pemeran Recepcionist kantor balai kotanya Ayu-chan dan Pemeran Plajer Indonesianya Akkuya. Oke, kita mualimu. Konnichiwa. Konnichiwa, o tetsuda いたしますか? Onegaishimasu, hajimete jjumin toroko shi ni kimashita. Masu, doko e ikeba ii desu ka? Jumin toroko, o kakak sama wa ryuwakusei desu ka? Hai, ryuwakusei desu. Jepang ni kata nah minimal isu? walk insya? Seti suka sentido ke kita. Sekarangeti kurumi. delih... wak interior hati tanahe y operat ini jari geldThey, 已 di namanya yang dialah alu keびkanta na PAX. Anakso tulipan da LED kekanta. jadi oke 転入届 yang kagekara panggungu tukudevan-pukude obat tukude mernyumat terima kasih terima kasih joa dan garis kariraki danar negara zaman selamat もう一度 kikite mi masya oteh tukude oteh tukude Oteh tukude uangayashim kujimete zero-sema doko ikawabu 住民登録ですね お客様は留学生ですか? はい、留学生です 日本に来たのは、いつですか? 1週間くらい前です 大学の寮に住んでいます では、こちらの転入届に 名前や住所を書いてください あちらに書類記入用のカウンターがあります わかりました 身分証明書と在留カードはありますか? パスポートと在留カードを持ってきました それで大丈夫です 転入届が書けたら、番号札を取ってお待ちください 8番窓口から呼ばれますよ わかりました ありがとうございます selanjutnya、口さかたが必要なのは 住民登録 pendaftaran penduduk asrama 転入届 pemberitahuan pindah とフォームリー pemberitahuan untuk mendaftar sebagai penduduk di kantor balai kota di Jepang 住所 alamat 書類 berkas atau dokumen 記入する mengisi data 身分証明書 kartu identitas 在留カード kartu penduduk atau resident card atau kartu izin tinggal 番号 nomor 呼ばれる atau呼ばれます dipanggil bagaimana teman-teman? sudah bisa dipaham belum ya? prosedur yang harus dilakukan saat mulai tinggal di Jepang memang seperti itu ya? iya orang asing yang baru tinggal di Jepang harus mendaftar sebagai penduduk di kantor balai kota dalam waktu kurang dari 14 hari setelah sampai di Jepang dokumen yang diperlukan seperti paspor atau zairu kado penting untuk dibawa ya? terus perlu diperhatikan juga kalau beberapa universitas mungkin mengharuskan untuk menyalakan salinan Juminsho atau formulir kependudukan yang akan diterima ketika mendaftar ke kantor balai kota untuk membuktikan bahwa kalian telah menelesaikan pendaftaran kependudukan itu pendaftaran kependudukan di Shia Kusho itu penting banget ya saat mulai tinggal di Jepang dan ketika akan meninggalkan Jepang pun harus ke Shia Kusho ya mungkin terkesan merepotkan tetapi sebenarnya prosesnya sederhana banget dan tidak memakai waktu yang lama ya iya ya hal yang penting adalah membawa identitas dan kalian harus mengingat juga alamat lengkap tempat tinggal ya saat mendaftar kependudukan di Shia Kusho di belakang zairu kado nanti bakal dituliskan alamat tempat tinggal kita oh iya berarti kalau misalnya berniat pindah lokasi tempat tinggal misalnya pindah ke apartemen di daerah lain harus melakukan prosedur yang sama kan ya karena harus ada data alamat tinggal di belakang zairu kado jadi harus melakukan jumi toloku lagi ya iya sih ya orang Jepang juga melakukan itu kan iya orang Jepang juga makanya orang asing juga ya oke deh mungkin sampai disini dulu ya oke semoga informasi dari Kepo Jepang bermanfaat ya jangan lupa untuk ikuti terus info dari Kepo Jepang terima kasih selamat menikmati jangan lupa like comment dan subscribe ya bermanfaat ya いいね コメント チャンネル登録 お願いします ばいばーい コメント チャンネル登録 お願いします ばいばーい sub indo by Terima kasih.